Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semuanya Kembali lagi di Youtube Channel Daily Fati 19 Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman Oh iya nih, di video kali ini kita akan membahas hewan lucu yang satu ini ya teman-teman Yaitu panda Panda adalah hewan yang identik dengan warna hitam putih yang berasal dari negeri tirai bambu Sebagian besar populasi panda ditemukan di Asia Biasanya hewan ini hidup di alam liar di sepanjang dataran tinggi Tibet, Cina, Barat Daya Meskipun panda termasuk anggota keluarga beruang Namun hewan ini berbeda dengan beruang lainnya ya teman-teman Biasanya makanan beruang adalah daging Tetapi panda justru senang dengan bambu Sayuran dan juga buah-buahan ya teman-teman Bambu itu sendiri mengandung nilai gizi yang sangat sedikit Sehingga setiap harinya panda harus makan 12-38 kg bambu Untuk memenuhi kebutuhan energinya ya teman-teman Ketergantungan mereka pada makanan bambu membuat mereka rentan terhadap habitat mereka Sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup pada panda Panda memiliki wajah yang terlihat galak Namun mereka adalah hewan yang lucu dan mengemaskan loh teman-teman Berikut fakta menarik tentang hewan panda Yaitu panda berkamuflase ya teman-teman Warna hitam putih panda memiliki dua fungsi yang berbeda Yaitu kamuflase dan komunikasi Sebagian besar wajah, leher, perut, dan leher panda yang berwarna putih Untuk membantu tersembunyi di tempat bersalju Sedangkan lengan dan kakinya yang berwarna hitam Dapat membantunya bersembunyi di tempat teduh Tanda pada wajah panda yang khas digunakan Untuk berkomunikasi dengan panda yang lainnya ya teman-teman Panda raksaksa menghabiskan 10-16 jam sehari untuk makan Terutama pada bambu Meskipun panda termasuk anggota keluarga beruang Panda merupakan hewan yang herbivora ya teman-teman Makanan mereka adalah bambu Kandungan selulosa dalam bambu tidak menghasilkan banyak energi untuk panda Sehingga mereka harus memakannya secara terus menerus ya teman-teman Panda membutuhkan setidaknya dua jenis bambu yang berbeda untuk menghindari kelaparan Bambu mengandung serat yang tinggi tetapi memiliki konsentrasi nutrisi yang rendah Sehingga panda harus makan 20-40 pon bahan setiap harinya Panda memakan 25 jenis dari bambu di alam liar Daun bambu mengandung kadar protein yang tinggi dan batang memiliki kadar protein yang lebih rendah Karena siklus hidup bambu, panda harus memiliki dua spesies bambu yang berbeda ya teman-teman Meskipun panda 99% merupakan vegetarian, 1% makanan mereka yang bukan hanya bambu Panda juga memakan telur, hewan kecil, bangkai, dan mencari makan di lahan pertanian Untuk kelapu, kacang merah, gandum, bahkan daging Sebagian anggota keluarga beruang, panda raksasa memiliki sistem pencernaan karnivora Meskipun mereka hampir sepenuhnya mengkonsumsi bambu untuk makanan sehari-harinya ya teman-teman Selama bulan pertama mereka, induk panda tetap berhubungan dengan anaknya hampir 100% sepanjang waktu Para induk melindungi anaknya dengan beristirahat di depannya dan tetap tertutup oleh kaki, lengan, atau kepalanya Bayi panda yang baru lahir mengandalkan induknya untuk perlindungan mereka karena mereka tidak dapat melihat, mendengar, ataupun merangkak Pada minggu-minggu awal, induk mereka tidak akan meninggalkan anaknya bahkan ketika mereka membutuhkan makan atau minum Itulah sedikit cerita tentang panda ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dadah